Gen Halilintar belum pulang ke Indonesia, padahal tersandung kasus hukum. Kenapa? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Keluarga Gen Halilintar hingga saat ini tampaknya masih belum memiliki keinginan untuk kembali ke Indonesia. Padahal selain belum bertemu dengan cucu kandung mereka, keluarga tersebut juga masih berurusan dengan masalah hukum. Salah satunya ialah kasus hukum yang dilayangkan label Nagaswara. Sejak tahun 2018 lalu terkait pelanggaran hak cipta lagu. Bahkan mereka hanya diwakili oleh Jajen Zainuddin dari pihak manajemen untuk melakukan konferensi pers terkait masalah gugatan ini. Menurut perwakilan keluarga, Gen Halilintar memiliki keperluan di luar negeri. Terkait anak-anak semua ya, mereka lagi ada edisi ke luar negeri, ada perform ya mohon maaf kepada teman-teman karena Jajen di kawasan Cilendak, Jakarta Selatan. Jajen kemudian menjelaskan rentetan agenda apa saja yang tengah dijalani keluarga Gen Halilintar. Sehingga mereka tak bisa hadir dalam konferensi pers kali ini. Ia masih banyak kontrak kerjasama yang dalam hal ini terang Jajen Zainuddin. Anak-anak mewakili Indonesia untuk jadi speech untuk konten kreator ada di Dubai, di Turki. Kemudian undangan daripada turis karena memang sekarang Alhamdulillah konten kreator Indonesia dipandang oleh dunia gitu. Sebagai contoh perkembangan digitalisasi di beberapa negara. Jelasnya lagi, sementara Atta Halilintar sebagai anak sulung pasangan Atta Halilintar Anofyal Asmit dan Lenggogeni Farouk yang berada di tanah air. Juga memiliki kesibukan lain sehingga tak bisa memberikan keterangan langsung di hadapan awak media. Bang Atta juga lagi ada kesibukan jadi mudah-mudahan ini jadi jalan buat penyampaian kepada teman-teman supaya enggak menunggu-nunggu beritanya, tuturnya. Seperti diketahui, keluarga Gen Halilintar membuat video cover lagu Lagi Syantik Siti Badria dan mengunggahnya ke channel Youtube pada tahun 2018. Mereka disebut meng-cover tanpa izin dan mengubah lirik lagu asli. Hal itu membuat pihak label Nagaswara yang memegang kuasa atas lagu tersebut tak berkenan. Mereka akhirnya menggugat Gen Halilintar ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Mahkamah Agung pun telah memenangkan Nagaswara atas peninjauan kembali. Kasus pelanggaran hak cipta lagu Lagi Syantik yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar. Atas putusan itu pihak label meminta ganti rugi senilai 300 juta rupiah. Suami Aurel Hermansa mulai ngamuk saat Anuvial Asmit terus-terusan dituding terlibat aliran lak sesat. Netizen masih sindir Atta Halilintar. Jawaban umum. Akhirnya Atta Halilintar berikan keterangan soal Anuvial Asmit yang dirumorkan terlibat dalam organisasi terlarang. Selan terdikabarkan bahwa ayah Atta Halilintar masuk ke dalam bagian Darul Arkam. Darul Arkam sendiri konon merupakan organisasi terlarang yang ajarannya dianggap melenceng. Bahkan dari rumor tersebut kekayaan Gen Halilintar juga disokong dari organisasi tersebut. Dari situlah kabarnya Anuvial Asmit dan Lenggogeni Faruk tidak mau pulang ke Indonesia sampai sekarang. Saat isu ini terus berhembus tidak satupun anggota keluarga Gen Halilintar angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Kemudian Atta Halilintar pun akhirnya angkat bicara memberikan pemelaan untuk kedua orang tuanya. Dilansir akun TikTok Lampitura. Suami Aurel Hermansa itu hanya mengatakan bahwa sejak kecil dirinya selalu diajarkan kebaikan oleh ayah dan ibunya. Ia tidak secara gamblang menjawab apakah benar. Anuvial Asmit terlihat dalam organisasi terlarang ataukah tidak. Atta Halilintar hanya menyebut bahwa selama ini orang tuanya tidak pernah mengajarinya hal-hal yang buruk. Kalau menurut saya, selama ini saya diajarkan hal baik. Dari kecil diajari tentang mengasihi orang, mengasihi keluarga, mengasihi orang tua. Baik pada sesama terus budi bekerti etika-etika hidup. Nggak tahu kalau ajaran tidak baik dari mananya. Yang pasti aku selalu diajari hal baik dan bermanfaat untuk hidup aku. Tutur Atta Halilintar. Suami Aurel Hermansa sendiri selama ini memang tidak pernah memberi keterangan pasti alasan orang tuanya tidak kunjung pulang ke Indonesia. Ia hanya menuturkan bahwa Anuvial Asmit dan Nenggogini Faruk sedang berobat. Namun secara detail, Atta Halilintar tidak pernah mau menyebutkan apa penyakit yang diderita oleh kedua orang tuanya. Ketika menewa klik kolom komentar, tidak sedikit yang menyoroti cara menjawab Atta yang begitu normatif dan hanya memberikan jawaban aman. Dia cuma menjawab kalau dia diajari yang baik dari kecil. Tapi nggak menyangkal kalau alahnya ikut ajaran sesat tersebut, tulis aku Nihil. Di sisi lain tidak sedikit pula yang membela Atta Halilintar dan keluarganya. Mereka menyebut bahwa rumor keterlibatan Anuvial Asmi dalam organisasi terlarang itu hanya fitnah belaka. Kalau menurut aku yang nuduh gitu orang yang iri sih, WKWK tulis akun Jalaludinludin720. Ya bang jangan heran netizen, emang paling seneng nyari-nyari keburukan orang lain. Padahal nggak rugiin mereka sama sekali. Tulis akun apian.varis. Ayah Atta Halilintar dituding terlibat aliran sesat keluarga angkat suara. Keluarga Atta Halilintar kembali diterpa isu tidak sedap. Hal itu lantaran sang ayah Halilintar Anuvial Asmi diduga pernah bergabung dengan aliran sesat Darul Akam. Menanggapi rumor tersebut, Febrian Amanda Paman sang Youtuber pun angkat bicara kalau isu yang bilang dia ikut organisasi atau jemaah sesat itu tidak benar. Katanya dikutip dari Inten Investigasi Sabtu 14 Mei. Lebih lanjut dia mengungkapkan ajaran organisasi Darul Akam tidak melenceng dari ajaran agama. Bahkan pengikut organisasi itu menerapkan sunnah Rasulullah. Baik dari segi penampilan hingga membangun ekonomi syariah. Ketika itu malah bisa saya bilang sedikit sekali organisasi Islam yang menerapkan sunnah Rasulullah. Tidak hanya dari pakaian tapi juga makanan, pendidikan hingga konsep membangun ekonomi tuturnya. Hanya saja Febrian Amanda tidak menampik ada perbedaan ajaran Darul Akam yang disebut dengan Kilafiyah. Itu adalah perbedaan dalam Islam yang bukan pada masalah tauhid tapi kepada cabang tuturnya. Isu ini sebelumnya juga sudah ditanggapi oleh Atta Halilintar. Dia menegaskan selalu mendapat pelajaran baik dan bermanfaat dari orang tuanya. Bukan ajaran sesat seperti yang dituduhkan banyak orang.